assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas sedikit lebih rinci mengenai IP address dan MySQL langsung saja tidak perlu banyak kolok nomor 1 pada suatu komputer terdapat IP address 126.10.10.10 IP address tersebut termasuk dalam kelas A kelas A B kelas B C kelas C D kelas D atau E kelas E jawabannya adalah kelas A ingat untuk mengetahui kelas IP perhatikan titik pertama atau oktet pertama untuk IP kelas A itu rentang oktetnya 1 sampai 126 kelas B 128 sampai 191 kelas C 192 sampai 223 kelas D 224 sampai 239 dan kelas E 240 sampai dengan 255 nomor 2 kenapa pada IP address tidak ada angka 127 pada oktet pertama A IP tersebut tidak digunakan B bukan standar IP address C merupakan IP loopback D merupakan batasan maksimal atau E batasan maksimal hanya sampai 255 jawabannya adalah yang C merupakan IP loopback coba teman-teman perhatikan pada IP address per kelas untuk kelas A itu hanya sampai 126 kemudian di kelas B itu lompat 128 sampai 191 di situ tidak ada alamat IP tersebut tidak digunakan untuk mengamati network maupun host alamat IP tersebut merupakan alamat IP loopback atau fasilitas yang digunakan untuk fasilitas utilitas alamat IP ini digunakan untuk memeriksa hubungan diri sendiri menggunakan berita ping contoh ping 127 titik 2 titik 2 titik 2 titik 2 titik 1 nomor 3 subnetting digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan seperti melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai jawabannya adalah yang CIDR CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas IP A, B, C, D, dan E disebut juga sebagai Supernetting CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibandingkan penulisan notasi subnet mask yang sesungguhnya untuk penggunaan notasi alamat CIDR pada kelas full address pada kelas A adalah slash 8 sampai dengan slash 15 kelas B slash 16 sampai dengan slash 23 dan kelas C adalah slash 24 sampai dengan slash 28 subnet mask CIDR slash 31 dan slash 32 tidak pernah ada dalam jaringan yang nyata lanjut ke soal yang nomor 4 diketahui sebuah IP address kelas C adalah 192.168.1.1 slash 24 nah slash 24 ini tadi yang namanya CIDR ya maka net maxnya adalah A 255.255.255.254 B 255.255.0.0 C 255.255.255.255 D 255.255.255.255.0 A 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25 untuk menjawab soal jenis seperti ini teman-teman bisa menghafal sebuah tabel subnet mask seperti pada gambar silahkan dihafal atau jika teman-teman ingin cara yang lebih mudah teman-teman bisa menggunakan cara yang ini silahkan teman-teman ingat bahwa setiap subnetmax itu memiliki nilai maksimal 8 bit per oktet nah sedangkan IP address sendiri itu memiliki 4 oktet jadi setiap oktet pada IP address itu memiliki nilai bit maksimal 8 nah ditanya untuk prefik 24 maka nilai subnet maksudnya adalah teman-teman bisa melakukan pembagian angka 24 dengan nilai oktet maksimal yaitu 8 jadi hasilnya adalah 3 oktet karena pada setiap IP address itu harus memiliki 4 oktet dan masih terpenuhi 3 oktet maka diperlukan 1 oktet lagi oktet yang keempat itu diberikan angka 0 untuk itu diperoleh hasil binar seperti ini nah dari hasil binar ini silahkan teman-teman ubah ke angka desimal dengan cara mengkalikan angka setiap oktet itu dengan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 untuk oktet yang pertama 1 kali 2 pangkat 0 1 kali 2 pangkat 1 sampai dengan 1 kali 2 pangkat 7 nah dari semuanya itu di total maka ketemu angka 225 ada oktet kedua itu sama yaitu 225 oktet ketiga 225 dan oktet terakhir karena 0 maka tulis saja dengan 0 jadi dari soal ini diketahui jawabannya adalah yang D nomor 5 sama dengan soal seperti yang tadi tetapi disini prefixnya atau slash 26 maka net matchnya adalah teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sama yaitu 26 dibagi 8 nah untuk kasus ini 26 dibagi 8 itu nilai yang mendekati adalah angka 3 dan ada sisanya 2 maka dapat dituliskan dengan cara oktet 1 sampai 3 itu 8 dan sisanya di oktet keempat yaitu 2 sedangkan pada soal yang tadi yang keempat itu karena sisanya 0 yaitu 0 maka dihasilkan bilangan binar sebagai berikut untuk yang 2 itu maka dituliskan angka 1 binarnya 2 kali kemudian karena tadi per oktet itu harus 8 bit maka sisanya dituliskan angka 0 berarti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 kemudian silahkan teman-teman sama seperti yang tadi dikalikan dengan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 dimulai dari binar yang terakhir yaitu 0 kali 2 pangkat 0 0 kali 2 pangkat 1 sampai oktet yang pertama 1 kali 2 pangkat 7 kemudian dijumlahkan maka ketemu 192 maka jawabannya adalah yang c255.255.255.255.192 nomor 6 bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam rdbms atau relation database management system adalah A. MySQL B. SQL C. Access D. Coding E. Program jawabannya adalah yang B. SQL SQL struktur coloring language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam rdbms SQL SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query lanjut ke soal nomor 7 create database if not exist karyawan pada kata if not exist digunakan untuk A. untuk membuat database aman B. agar database yang sudah ada dapat di rename C. menampilkan data karyawan D. agar MySQL tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada E. agar MySQL menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada jawabannya adalah yang D. agar MySQL tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada Sebelumnya dalam database Nomor 8 Perintah atau instruksi yang dapat digunakan untuk mengelola database atau tabel dalam database MySQL disebut A. MySQL B. SQL C. query D. coding A. program Jawabannya adalah yang C. query MySQL query adalah perintah atau instruksi yang dapat digunakan untuk mengelola database atau tabel dalam database MySQL Nomor 9 Komponen penting yang digunakan untuk mendefinisikan memanipulasi serta sebagai pengontrol data yang ada pada sebuah database adalah A. data definisi language atau DDL Data manipulation language DML Data control language DCL B. data definisi language atau DDL Data manufacturing language DML Data control language DCL C. data definisi language DDL dan data manipulation language DML D. Data Manipulasan Language DML dan Data Control Language DCL Atau E. Data Manifaktur Language DML Jawabannya adalah yang A. Data Definisi Language DDL, Data Manipulasan Language DML dan Data Control Language DCL Secara umum, SQL hanya memiliki 3 komponen penting yang digunakan untuk mendefinisikan, memanipulasi, serta sebagai pengontrol data yang ada pada sebuah database Komponen-komponen tersebut diantaranya 1. Data Definisi Language atau DDL, ini contohnya Create, Drop, dan Alter 2. Data Manipulasan Language DML, contohnya Insert, Update, Delete, dan Select 3. Data Control Language atau DCL, contohnya Grand, dan Revolt Nomor 10. Perhatikan tabel di atas Untuk menampilkan tabel view, dapat dilakukan dengan query Query yang tepat untuk menampilkannya adalah A. Select bintang from tabel barang join tabel transaksi B. Select nama barang harga nama pembeli from t barang join tabel transaksi on tabel transaksi titik id barang sama dengan tabel barang titik id barang D. Select nama barang harga nama pembeli from tabel barang dan n tabel transaksi Atau A. Select bintang from tabel barang join tabel barang tabel transaksi Jawabannya adalah yang B. Select nama barang harga nama pembeli from t barang join tabel transaksi on tabel transaksi titik id barang sama dengan tabel barang titik id barang Untuk soal nomor 10 Akan saya coba jelaskan sedikit bagaimana caranya kita menganalisa sebuah tabel join Teman-teman perhatikan pada tabel view Tabel view itu adalah tabel gabungan antara tabel barang dan tabel transaksi Nah untuk mendapatkan sebuah tabel view seperti ini maka dibutuhkan sebuah kunci Kunci ini yang nantinya bisa digunakan untuk membuat relasi atau penghubung antara tabel barang dan tabel transaksi Nah teman-teman lihat pada tabel barang itu ada id barang Pada tabel transaksi ada id barang itu nanti kunci dalam menjoinkan dua buah tabel Teman-teman perhatikan lagi pada tabel view Karena pada tabel view yang dibutuhkan hanya nama barang harga dan nama beli Maka teman-teman bisa menuliskannya dengan Select nama barang harga nama pembeli From tabel barang join tabel transaksi On tabel barang titik id barang Sama dengan tabel transaksi titik id barang Nah select nama barang harga nama pembeli Ini dituliskan seperti ini dengan Pemisah tanda koma Kemudian nama barang harga dan nama pembeli Itu kan berasal dari tabel barang dan tabel transaksi Maka dituliskan from tabel barang join tabel transaksi Nah seperti tadi yang saya bilang Kunci dari kedua tabel ini adalah id barang Penghubungnya adalah id barang Maka ditambahkan on tabel barang Pada tabel barang titik id barang Itu sama dengan id barang pada tabel transaksi Maka dituliskan on tabel barang titik id barang Sama dengan tabel transaksi titik id barang Ya itu dulu pembahasan dari saya Mungkin dari teman-teman ingin request dibuatkan soal apa Silahkan komen di kolom komentar Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh